Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat selalu, amin Ya saya tahu, tidak bahagia karena Indonesia kalah Di leg kedua semifinal AFF 2022 Dengan skor 2-0 dari Vietnam di Vietnam Nah oke, Bro Ipung, ini jalan laganya sendiri seperti apa? Bro Ipung Ya memang sebetulnya yang diharapkan oleh STY dan Pak Hangseo Bahwa pertandingan kali ini juga kan sebagai pertandingan yang paling menentukan Dan yang dibutuhkan adalah bagaimana cara penerapan taktik yang paling benar Untuk menghadapi masing-masing pihaknya Nah ternyata di KUBI Indonesia sebetulnya ada sedikit perubahan Perubahan terutama dengan masuknya Sadir Kalau kita lihat bahwa dari skema awal yang dimajukan oleh STY STY itu memakai komposisi permainan yang 4, 2, 3, dan 1 4 di belakang itu adalah Arhan, Asnawi, Rizki Zido, dan Fahruddin Sementara yang di tengah dengan ketidakhadiran Rahmat Ilianto yang digantikan oleh Sadir Maka Jordi Ahmad ini juga difungsikan sebagai gelandang bertahan berdua dengan Mark Klok Sedangkan yang 3 di depan, di tengah-tengah yang sebagai gelandang-gelandang menyerang Itu diharapkan dari Sayuri, kemudian dari Marcelino Feldinan, gitu loh Dan di depan ada Dendi Sulistiawan Dan dengan komposisi seperti ini sebetulnya Indonesia ada dua hal yang ingin dia capai Pertama, tetap kokoh dalam bertahan Tapi juga lebih punya keleluasaan dalam menyerang Itu yang sepertinya diharapkan oleh STY Dan tampaknya itu tidak seberhasil ketika di lag pertama ya, Bro? Nah, ternyata gini Skema permainan yang dituju oleh STY Kemudian dianalisa oleh Pak Hang Seo Salah satu kesalahan Pak Hang Seo pada lag pertama adalah ketika dia mulai Secara intens dan secara berinisiatif untuk mulai melakukan serangan-serangan Makanya, pada pertandingan kali ini Justru di Vietnam, Pak Hang Seo tidak lagi memakai komposisi pemain-permainan yang lebih menyerang Tapi dia juga tetap malah menempatkan lima pemain di belakang Lima, tiga, dua Itu yang dilakukan oleh Pak Hang Seo Yang tujuannya adalah Dia juga tidak ingin terlalu menyerang Karena ada kekhawatiran bahwa transisi permainan Indonesia bisa menjadi cepat Yang seperti terjadi pada lag pertama Jadi dia lebih sabar untuk bermain Bermain ketika dia menguasai bola Dia tidak lagi melakukan tusukan-tusukan langsung Direct gitu ya Tapi dia lebih bermain secara horizontal Untuk melihat atau untuk memancing pemain Indonesia keluar dari posnya Dan sayangnya memang Lagi-lagi ya Ini adalah sebuah kelalaian saya pikir Bahwa baru di menit kedua Indonesia sudah kebobolan oleh Nguyen Tien Lin Dan sebetulnya kalau kita lihat dari proses terjadinya gol Ini juga kan Ini ya, saya melihat bahwa ini adalah kecerdikan ya Kecerdikan dari Pak Hang Seo Bahwa kalau dia mulai bermain secara ini Head-to-head antara barisan tengah dengan barisan tengah Dengan pada lag pertama bahwa barisan mereka serangan Barisan serangan mereka tidak bisa menembus barisan tengah Indonesia Jadi dia mulai melakukan umpan lambung yang melewati garis pertahanan Indonesia Dengan harapan disitu ada striker-striker yang punya tipe sebagai fighter Yang untuk berusaha merebut bola Memang disitu dia punya Nguyen Tien Lin Yang punya kecepatan Punya postur yang bagus Punya fisik yang juga kuat Jadi bola dilambungkan melewati Jody Amat dan Rizky Ridho Nah, dengan demikian Ada kesempatan buat Nguyen Tien Lin Untuk fight, ngambil bola Disitu dia menang Gol kedua juga serupa ya bro? Kalau gol kedua memang ini juga Lagi-lagi itu ya Saya juga bingung ya Setiap kali mengawali sebuah babak Indonesia ketika melawan Vietnam kali ini Justru kebobolan Itu baru berlangsung 2 menit juga Pertandingan babak kedua berlangsung Dan disitu adalah skema permainan set-piece Melalui tendangan pojok Dan disitu Nguyen Tien Lin juga menunjukkan kapasitasnya Sebagai monster di udara gitu loh Dia kembali bisa menundukan Disitu ada Rizky Ridho Sadil yang gagal dan telat Untuk menutup gerakannya Nguyen Tien Lin Jordi Amat yang sudah dilewati juga oleh bola lambung Pemain sepak pojok tadi Jadi Nguyen Tien Lin kembali bisa menanduk bola Ya ini Kan sebelum laga dimulai Sebelum laga dimulai kan STI menyampaikan bahwa Indonesia dengan Vietnam ini sudah setara Katanya gitu Dan Kalimat ini kemudian ditanggapi VHS Wah enggak katanya Buktikan di lapangan Dan hasilnya memang kalah Bro ini Ini omongan setara ini Apakah memang benar-benar setara Bahwa Indonesia dengan Vietnam sudah setara Atau sebenarnya enggak Saya melihat kalau secara kualitas Per individu Mungkin iya Setara Tapi bagaimana Tentu kan yang kita lihat bahwa Sepak bola ini bukan permainan individu Dia adalah permainan kolektif Dan harus terorganisir Dalam hal ini Kalau kita rujukannya adalah Bagaimana Sebuah tim bisa Bermain secara kolektif Bisa bermain secara sistematis Kemudian juga Organisasi permainan yang juga Sudah kelihatan bagus Itu memang Vietnam lebih di atas kita Dalam hal ini ya Makanya Kalau misalkan Ada statement Di jumpa pers dari STI Menyebutkan bahwa Indonesia Dengan Vietnam sudah setara Saya pikir itu bagian juga Dari perang psikologis Cyber Nah Memang kan ditanggapi oleh PHS Ya lagi-lagi PHS kan bukan orang yang Apa Gampang Ini ya Menutupi apa yang dia rasakan Dia akan secara verbal Dan secara langsung Menunjukkan ketidaksukaan Dengan statementnya STI tersebut Sebetulnya dari situ sudah betul ya Bahwa STI memancing Memancing emosi ya Memancing emosi dari Dari PHS Untuk juga Mulai terpancing Cuma sayangnya Mungkin ya Dalam Penerapan di Lapangan Ternyata Strategi yang diterapkan oleh PHS Untuk tidak terlalu melakukan serangan Di ini ya Secara frontal Itu Saya pikir lebih tepat Dan bisa Menetralisir Pola permainan transisi Indonesia Itu artinya bahwa STI memberikan isyarat Bahwa Indonesia akan menyerang Dan kemudian Itu direspon oleh PHS Dengan menempatkan Lima pemain belakang Apakah seperti itu bro? Ya kan gini Seperti PHS Tidak Tidak ini ya Tidak ingin terpancing Dengan omongan-omongan Di Jumpa Pers Tapi dia lebih melihat Dan lebih mengevaluasi Hasil pertandingan Dari leg 1 Kalau saya masih melihat bahwa Pertandingan di leg 1 Itu juga kan memberikan Tekanan tersendiri Buat Pak Hangseo ya Ketika mereka sama sekali Tidak bisa Menusuk Tim Nas kita Bahkan mereka juga Sama sekali Tidak punya peluang Dan itu sebagai Ini ya Bahan evaluasi Dan PR Yang harus dikerjakan oleh Pak Hangseo Makanya Ketika pertandingan berjalan Di Vietnam Pak Hangseo Tidak ingin terjebak Di pola yang sama Jadi Dia melihat bahwa Dia Di pertandingan leg 1 Dia masuk ke dalam jebakannya STI Sayang saja Memang Efektivitas Untuk Mengkonversi gol Indonesia tidak punya Sehingga Kedahudukan masih Kosong-kosong Lain halnya Kalau misalkan Pemain-pemain depan kita Lebih bisa Efektif ya Dalam menyelesaikan peluang Itu lain masalah Karena Indonesia punya peluang yang lebih banyak Makanya Pak Hangseo Ya itu tadi Saya pikir penerapan Strategi Untuk Mereduksi Strategi Yang diterapkan oleh STI Itu Pak Hangseo Lebih benar Oke Jadi Boleh gak dikatakan bahwa Laga Indonesia ini Indonesia Vietnam ini Dan Indonesia kalah Karena sebenarnya Kalah adu strategi Boleh gak disebut seperti itu Bisa Bisa dikatakan seperti itu Dan juga bisa dikatakan bahwa Pak Hangseo Itu lebih cepat Untuk Bisa belajar dari kesalahan Menghadapi Indonesia Di leg pertama Dia lebih pandai Mengevaluasi Menganalisis hasil pertandingan Makanya Pertandingan di Leg kedua Sebetulnya kan Kalau kita lihat Kurang menarik Justru Lebih menarik Pertandingan di Babak Eh di leg pertama Karena di leg pertama Itu lebih intensitasnya Juga lebih kelihatan Dan Kalau kita melihat juga Di leg kedua Justru di Hadapan publiknya sendiri Vietnam Justru bermain Sangat hati-hati Dia sangat hati-hati Gitu loh Ya 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 Itu artinya juga PHS Sangat tidak ingin Kehilangan Betul Dia juga tidak Tidak ingin kecolongan Tidak ingin kecolongan Ya kan Dan itu Hasilnya Kalau tidak salah Dua satu Indonesia Dan pada saat itu Banyak yang Bereaksi bahwa Indonesia ini Pemainnya Jangan egois Ketanya Apa Jadi Ya Komentarnya yang paling banyak Sedalah seperti itu Karena Banyak sekali peluang Dan peluangnya kemudian Terbuang Percuma Karena memang Dianggap bahwa Pemain egois Nah setelah itu Kemudian Melawan Vietnam Lawan Vietnam Itu Tidak ada goal Tidak ada yang egois Tapi juga tidak ada goal Ya Dan yang kemarin Itu Kok kelihatannya Bahwa pemain depan ini Mulai ragu-ragu Untuk melakukan Tembakan kegawang Karena mungkin Agak takut-takut juga Ini disebut egois Ada hubungannya gak Antara egois Egois ini Dengan Kemampuan Indonesia Untuk mencetak goal Saya pikir gini Frase Mengenai Egois Itu kan Kalau misalkan Seorang pemain Dalam posisi yang sulit Dia tidak melihat Pemain lain yang sebetulnya Lebih punya peluang Untuk mencetak goal Tapi dia Memutuskan untuk Mencari jalan yang lebih sulit Untuk mencetakkan goal Itu kan frasenya ya Yang dikatakan egois Nah Sedangkan ketika Melawan Vietnam Memang ada satu Momen ketika Dendy Sebetulnya Kalau dia berani Untuk tembak langsung Di depan gawang Vietnam Mungkin Beda lah ya Beda cerita ya Kalaupun itu Gagal Itu dia tidak akan disebut Sebagai egois Karena memang dia punya peluang Untuk Menyesuaikan itu sendiri Tapi dia memutuskan untuk Meng-cutback bola Yang akhirnya bisa dipotong Nah Saya pikir memang Mungkin saja Dendy juga agak Agak Apa ya Agak terintimidasi Pertama Dong Van Lam Ini keeper yang sangat bagus ya Dia memang Saat itu posisinya Sedang berhadapan dengan Dong Van Lam Dia juga takut Untuk mengambil keputusan Dia menyesuaikan sendiri Akhirnya batal Akhirnya gagal Nah Ketika dia memutuskan untuk Meng-cutback Dan mengumpan Tapi umpannya juga diserobot Oleh pemain Vietnam Jadi itu banyak Ini ya Banyak aspek ya Yang bisa Menentukan pemain Apakah dia akan Mengambil keputusan Menembak sendiri Atau Memutuskan untuk Mengoper bola Nah Sayangnya Dalam pertandingan Ketika melawan Vietnam Memang kan hanya itu ya Yang terlihat Ada keraguan Dendy Saat memutuskan Apakah dia akan Menyelesaikan langsung Atau dia mengoper Tapi Begitu delay kedua Justru Pemain Indonesia Tidak punya peluang Gitu loh Tidak punya peluang Untuk Katakanlah Menusuk Pemain-pemain Thailand Entah dari tengah Maupun dari Permainan diagonal Dari samping Jadi Apa Saya juga agak Agak ini ya Teori mengenai itu Juga agak Agak ini ya Agak Kabur jadinya Gitu Ya artinya Pemain Memang ada satu kesempatan Tidak bisa mencetak gol Karena Ragu-ragu itu Ya kan Tapi Selebihnya memang Karena tidak ada kesempatannya Tidak ada kesempatan Lebih parah sebenarnya Lebih parah Betulnya Betul Betul Oke Nah yang berikutnya Ini tatatan saya Itu menyebutkan bahwa Di laga kemarin Akhirnya Doan Van Hau Itu kena kartu juga ya Ini apakah karena Kejeliannya Wasit Atau Memang Jimatnya Van Hau Luntur Sehingga tetap kelihatan Semua wasit Jadi gini Saya Begitu saya amati ya Pak Hang Seo Dengan Doan Van Hau Itu sepertinya memang Pak Hang Seo Menempatkan Doan Van Hau Sebagai aktor Antagonis ya Bagaimana dia Pemain yang paling mungkin Bisa Memprovokasi Pemain lawan Yang tujuannya Mengubah Mengacaukan Konsentrasi ya Apalagi kalau sudah Emosi seperti itu Nah Memang itu sepertinya Kejadian Pada saat Asnawi mengambil bola ya Dan Gestur yang diperlihatkan Pak Hang Seo Itu kan juga gestur yang Memprovokasi sebetulnya Bukan saja Memprovokasi Apa Pemainnya sendiri Tapi juga dia memprovokasi Wasit Dia juga memprovokasi Pemain-pemain Vietnam sendiri Supaya Kalau misalkan terjadi Hal yang demikian Provokasi terhadap Wasit dilakukan Dengan cara Menghubungi wasit Tapi memang Dalam koridor-koridor Yang masih bisa Diterima oleh wasit Jangan memaki Jangan mendorong Nah itu Tapi Cukup dengan Memprovokasi Dengan mempertanyakan Kenapa itu Bisa dilakukan Itu kan sebetulnya Tindakan yang salah Dan kasar Itu bisa dilakukan Seperti itu Dan itu hal yang biasa Dalam pertandingan Sepak bola Nah Cuma masalahnya Sepertinya Instagram ya STY Yang memention Sepertinya memention Official pertandingan Mengenai perlakuan-perlakuan Doan Van Hau Kepada pemain Malaysia Maupun kepada pemain Indonesia Itu sepertinya Nyampe nih Pesan itu Nyampe ke Official pertandingan Bahwa mereka juga Harus mempersiapkan Wasit yang benar-benar Jeli Dalam hal ini Sehingga Ketika Doan Van Hau Kemudian melakukan Tindakan Yang Menjurus kasar Tidak ada kata lain Dia juga Harus memberikan kartu Dan ternyata Saya juga Ada Ada ini ya Mungkin kecurigaan Saya beralasan Begitu Doan Van Hau Mendapatkan kartu Dia langsung Mendekati Pak Hang Sio Sepertinya Pak Hang Sio Memberikan Wajangan lah Katakanlah Wajangan Yaudah cukup Provokasi sampai Disitu Karena kalau Kamu memprovokasi lagi Kamu bisa dapat Kartu merah Itu bisa aja dilakukan Jadi Strategi-strategi Untuk memprovokasi Permainan Permain lawan Dengan tujuan Mengacaukan Konsentrasi Itu adalah hal yang biasa Di pertandingan sepak bola Dan kelihatannya Vietnam paling jago nih ya Ya Di Asia Tenggara Betul Karena Pak Hang Sio Ini Tipe pelatih yang Ini ya Berbagai cara Dia coba lakukan Selama itu Masih masuk dalam Korider permainan Gitu loh Dan itu Bukan suatu Tindakan yang haram Saya pikir Oke Menarik sekali nih Kalau seperti itu ya Kemudian Ini Sadil Sadil dimainkan Ini Kok maaf ya Kesannya bukan bermain bola Tapi kok kayak Mau mencederai lawan Apa Pandangan saya salah Atau gimana nih bro Enggak Saya pikir bukan seperti itu ya Jadi memang Ada strategi Kombinasi strategi Yang dilakukan oleh STY Ketika dia melihat Bahwa ada keberhasilan Ketika kita Di lag pertama Menahan serangan-serangan Vietnam Dan mulai bermain Transisi Dengan Transisinya juga cukup Bagus dengan Menciptakan berbagai Peluang Makanya Ketika Rahmat Irianto Juga tidak masuk Dalam starting up Dia memasukkan Sadil Saya pikir itu Sangat beralasan ya Mengingat bahwa Kemungkinan Pola yang sama Akan dilakukan Oleh STY Dengan Apa ya Pola permainan Transisi cepat Dan biasanya Permainan Transisi cepat Juga kan membutuhkan Pemain-pemain yang cepat Dan punya naluri Mencetak gol Itu sebetulnya ada Di Sadil Makanya Sadil ditempatkan Di situ Dengan Tujuan utama Bagaimana memanfaatkan Transisi permainan Ketika permainan Dari Transisi negatif Kepositif Cuma sayangnya Tadi saya katakan Bahwa Pak Hang Seo Sudah 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 Belajar Dari lag pertama Dia tidak lagi Secara frontal Melakukan serangan-serangan Dengan Dengan Konsekuensi Dia akan mendapatkan Transisi permainan Yang justru akan Mengacaukan permainannya sendiri Jadi Dia lebih banyak Menahan Menahan diri Permainan Apa Vietnam Vietnam tidak lagi Dan Vietnam punya Kesabaran Untuk melakukan Membangun serangan Serangan Ke Tim Indonesia Dengan melakukan Umpan-umpan yang lebih banyak Ke permainan horizontal Dia tidak lagi langsung Menusuk Ke kiri Ke kanan Atau ke depan Tapi dia melihat dulu Apakah pemain Indonesia Dengan mereka bermain Secara horizontal Pemain Indonesia Ditarik Gitu loh Untuk Keluar dari postnya Dan itu yang terjadi Bro Memang Dalam hal ini Saya juga Ini ya Agak Mungkin saya punya Analisa yang berbeda Kalau kita Dalam posisi Tertinggal Dari sejak babak pertama Dan Kalaupun kita kalah Dengan angka yang berapapun Tetap aja kita kalah Apakah Tidak sebaiknya Begitu memasuki Babak kedua Sudahlah Kita masukkan aja Pemain-pemain yang menyerang Masukkan Witang Masukkan lagi Egi Ibaratnya udah tanggung kalah Gitu ya Kita cari kesempatan Iya Betul Cuma sayang Saya juga gak tahu Apa yang ada di Pikirannya STI Untuk tetap Untuk mempertahankan Formasi yang itu Walaupun dia juga Kemudian melakukan Pergantian Memasukkan Witang dan Spaso Tapi itu saya pikir Waktunya juga Agak kurang ini ya Kurang banyak Dan Kan yang dibutuhkan Pemain adalah Bagaimana mereka bisa Beradaptasi dengan Permainan Permainan yang ada Dengan kondisi-kondisi Yang di lapangan Kalau proses adaptasi Dia Proses dia Belajar Berorientasi Dengan pertandingan Itu juga Tidak 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 cukup waktu Itu juga kan Akan menyuridkan Untuk pemain Oke Jadi Ini sebenarnya Kalau pertanyaan terakhir Tadi kan Saya sebenarnya Pengennya adalah Ini Kekalahan karena Kualitas Perbedaan kualitas pemain Atau karena Kalah strategi Tapi kita udah jawab Semua ya Itu tadi Oke Pertanyaan terakhir bro Ini setelah Indonesia Tahun ini Berhenti menjadi Spesialis runner up Bukan karena jadi juara Tapi karena tidak Masuk ke final Kira-kira Seperti apa Nasib STI berikutnya bro Ya gini Kita toh Juga melihat Perkembangan-perkembangan Yang bagus Dari Kehadiran STI Artinya Animo Pemain Juga berubah Kemudian Mindset pemain Juga berubah Apalagi STI juga bisa Menunjukkan Hasil Antaranya Kita bisa Masuk Apa Piala Asia Di tingkat senior Dan U20 Apa Kemudian STI juga kan Dalam kontraknya Itu salah satunya Adalah mempersiapkan Squad Indonesia Untuk Piala Dunia Under 20 Yang akan dilakukan Di Jakarta Karena STI sendiri Kontraknya masih Di Desember 2023 Jadi saya pikir Tidak ada salahnya Dan ini bukan Momentum Yang tepat Katakanlah Untuk mempertanyakan Dan Mempertanyakan Mengenai Posisi STI Karena dia Masih punya Segudang Tugas Segudang Tanggung jawab Yang dia harus Emban Harus dia Tunaikan Katakanlah Karena Kalau misalkan Kemudian terjadi Semacam Waro-waro Mengenai Apakah STI harus diganti Dan segala macam Ini juga kan Akan Merubah fokus kita Jadinya Karena Apa yang sudah Dibangun STI Juga kan Prosesnya Panjang Tidak Tidak Seketika Makanya Proses yang sudah Dijalankan Silahkan Saya pikir Dilanjutkan saja Masalah nanti Di tahun 2023 Apakah Akan ada Evaluasi Dan Wacana Mengenai penggantian STI Silahkan saja Kita lihat pada Hasilnya nanti Jadi Sebaiknya Kita Tuntaskan dulu Kontraknya Dengan STI Nanti baru Setelah itu Dievaluasi Oke Oke Nah Satu lagi nih Jadinya keingetan Ini kira-kira Apa nih Untuk memperbaiki Timnas Indonesia Kedepan nih Apakah Liganya harus Dibenerin dulu Atau seperti apa Bro Iya Memang Kalau Kita bicara Timnas Kita juga kan Bicara mengenai Liga ya Pastinya Liga ini yang harus Berbenah Nah Karena dengan Liga yang sehat Liga yang kompetitif Liga yang sportif Itu juga kan Diharapkan ya Memberikan Kontribusi juga Buat perkembangan Sepak bola nasional Nanti Gitu loh Ya Ya terutama Kebutuhan striker Striker Yang handal nih Yang belum ada ya Apa perlu kita Nyomot lagi Striker dari luar nih Untuk masukin ke Indonesia Oke sobat Mulai itulah Obrolan kita Mengenai Laga Indonesia Melawan Vietnam Dilei kedua Di Vietnam Yang berakhir Indonesia Kalah 2-0 Dari Vietnam Menurut sobat sendiri Apa yang harus Dilakukan kemudian Untuk Indonesia Untuk pendapatkan Timnas yang Lebih kuat lagi Silahkan tulis di kolom komentar Kita hari dulu Obrolan kita Kali ini kita lanjut Di video yang kedatang Sampai jumpa Bye Thank you bro Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton